Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basara menyatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Macidi atau Tuan Guru Bajang masuk dalam bursa Cawapres Jokowi Dodo. Nama TGB sudah masuk ke dalam daftar Cawapres yang sudah mengerucut. Ahmad Basara mengatakan masuknya nama Tuan Guru Bajang dalam bursa Cawapres adalah bukti Jokowi dekat dengan tokoh muslim. Basara menjelaskan PDI Perjuangan memiliki perspektif sendiri dalam menentukan kriteria Cawapres. Menurut Basara ada tiga peluang Cawapres Jokowi. Yang pertama dari internal PDIP, pemimpin partai koalisi, serta dari kalangan profesional. TGB yang merupakan kader demokrat ikut dipertimbangkan karena TGB adalah tokoh besar agama Islam di Nusa Tenggara Barat. Namun Basara menegaskan posisi Cawapres merupakan kewendangan penuh Jokowi dan akan diumumkan di waktu yang tepat. Tuan Guru Bajang adalah salah satu kandidat cakil wakil presiden yang sekarang namanya ikut mengerucut dengan nama-nama calon wakil presiden yang lain. Dan saya kira sangat baik di dalam perspektif hubungan Pak Jokowi dengan para tokoh-tokoh muda, kemudian ulama dan lain sebagainya. Saya kira itu baik dalam proses pencarian calon wakil presiden untuk sampai pada akhirnya nanti Pak Jokowi betul-betul mendapatkan yang terbaik. Di antara yang terbaik yang sekarang muncul sebagai kandidasi para calon wakil presiden Pak Jokowi. Terima kasih.